Red Sparks diremehkan untuk saat ini yaitulah hasil dari voting yang dilakukan oleh orang-orang Korea walaupun pada akhirnya statistik Red Sparks cukup naik karena dibantu oleh para penggemar Indonesia namun tampaknya secara anggapan publik untuk saat ini Ibika Altos lah yang di atas angin sementara Red Sparks mendapatkan voting yang rendah Dae Jong Jung Kuang yang Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri diprediksi oleh Voli Mania Korea Selatan bakal kalah dari Ibika Altos dalam laga perdana Kovokap 2024 sebanyak 8 tim Voli Putri saat itu tengah bersiap-siap tampil di turnamen Pramusim Kovokap 2024 yang digelar mulai tanggal 29 September hingga tanggal 6 Oktober tahun 2024 mendatang Para penggemar pun telah melakukan voting di mana Voli Mania Korea Selatan memprediksi Ibika Altos bakal mengalahkan Red Sparks dalam laga tersebut berdasarkan hasil voting per kamis tanggal 26 September tahun 2024 pagi waktu Indonesia Barat Ibika Altos unggul dengan perolehan 26.517 poin selisih 1000 poin dari Red Sparks yang hanya mengantongi 25.272 perolehan voting dari fans lokal meski kemampuan Red Sparks masih diragukan namun hasil postingan tersebut tak menjamin hasil akhirnya itu adalah hasil angka yang terbaik dan sebenarnya Red Sparks tertinggal terlebih dahulu di awal-awal namun karena viral di Indonesia pada akhirnya para penggemar Indonesia pun ikutan voting di mana kebanyakan yang voting adalah dari Indonesia kita bisa melihat bahwa ternyata memang banyak sekali beberapa pihak yang meremehkan kehadiran Megawati dan Bukilik sebenarnya tidak aneh jika Ibika Altos begitu sangat digaungkan karena para penggemar Korea menganggap bahwa Megawati kurang persiapan apalagi telat gabungnya, Megawati tak hanya di Korea saja akan tetapi di Indonesia pun cukup menjadi perdebatan panjang dan alasan yang paling utama kenapa para penggemar Ibika Altos cukup sombong dengan meremehkan Red Sparks adalah posisi Megawati dan Bukilik yang berada di posisi sama, apakah mereka bisa hidup berbarengan ataupun tidak kondisi itulah yang membuat para penggemar pada akhirnya bertanya-tanya dikarenakan tim yang dipimpin oleh Megawati dan Bukilik ini tengah menghadapi tim yang paling kuat dalam bertahan setelah merekrut Lee Soyang namun seolah-olah jangan sombong dulu Ibika Altos atas dukungan fans dari Korea tersebut justru tokoh-tokoh besar dari Korea seperti Kim Yong Kong pelatih Hyundai Hill State sampai dengan pelatih Pink Speeders sendiri pun malah panik di saat mereka tidak tahu apakah Megawati dan Bukilik ini akan bagus ataupun tidak saat berada di atas lapangan pelatih Hyundai Hill State bukanlah sosok yang biasa bahkan pengamatannya tersendiri melebihi pengamatan dari para penggemar Korea kemudian dari pelatih Pink Speeders bukanlah sosok seperti penggemar di Korea Selatan di mana dirinya adalah posisi kedua Viliq musim kemarin dan Kim Yeon Kong sebagai legenda Korea justru memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kemampuan Megawati sekaligus dengan Bukilik tersebut menurut Kim Yeon Kong memang kehadiran Megawati ini akan menjadi salah satu kehadiran yang seharusnya diwaspadai di saat semua orang ragu Kim Yeon Kong jelas memiliki pengalaman dan dirinya yakin bahwa Megawati akan memberikan yang terbaik di atas lapangan redspark cepat dalam memilih pemain asing masih ada Megawati di sana saya pikir dia Mega akan tetapi melakukan yang terbaik ujar sang ratu voli Korea Kim Yeon Kong dikutip dari STN News Korea kemudian berbeda dari para penggemar di Korea yang selanjutnya pelatih Pink Speeders justru dirinya memiliki sudut pandang tersendiri dimana ia malah berbicara bahwa kehadiran Megawati dan Bukilik ini adalah salah satu kehadiran yang paling diwaspadai karena mereka belum diketahui kekuatannya apa apalagi yang mengelola adalah sekelas Kohei Jin dimana Kohei Jin selalu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya redspark mendatangkan tim yang kuat mereka mendatangkan bukilik setelah Megawati ujar marcello abodanzah dikutip dari despite kemudian dilanjutkan dengan tokoh yang ketiga yang seolah-olah menjadi teguran keras bahwa kekuatan redspark pada musim ini jangan diremehkan apalagi dianggap sebelah mata karena bola folio bundar dan apapun bisa terjadi di atas lapangan dengan redspark kami harus menghadapi mereka lebih dahulu untuk mengetahuinya tetapi saya serang meraka adalah yang terbaik middle blocker mereka bagus dan seternya stabil kata Kang Sung Hyung dikutip dari bolasport.com dari MK Sports kita bisa melihat bagaimana tanggapan ketiga tokoh di Korea ini dua pelatih asal finalis dari Hyundai sekaligus pink speeders dan satu lagi adalah pemain berjuluk ratu foli Korea yang memiliki keyakinan lebih tentang kehadiran pemain bintang seperti Megawati dan bukilik mungkin kata-kata jangan sombong dulu Ibika Autos sebelum dicoba adalah kata-kata yang benar di saat para penggemar di Korea mereka ragu karena Megawati kembali telat sekaligus Megawati belum menemukan eksistensi permainan terbaiknya karena kohejin sepertinya belum memastikan posisi diantara mereka berdua pelatih Hyundai sekaligus pelatih pink speeders justru mereka sudah tahu bagaimana terbentuknya duet Megawati dan bukilik memang membutuhkan waktu yang lebih dan belum diketahui kapan duet Megawati dan bukilik ini akan padu apakah nanti di kovo cup ataupun di filik akan tetapi sepertinya duet diantara mereka sudah diketahui akan menjadi duet yang berbahaya bagi tim apalagi buat defense dari Ibika Altos yang menurut para penggemar Korea lebih baik sementara itu pelatih Hyundai Hilsted justru memiliki sudut pandang tersendiri bahwa redspark ini adalah salah satu tim sempurna dimana redspark sudah siap di segala sektor dan redspark siap membalikkan keadaan dalam kondisi apapun di atas lapangan sedangkan kim yeon koung sangat yakin bahwa Megawati yang cukup diremehkan dan seperti biasa di awal-awal jarang dianggap akan memberikan yang terbaik bahkan lebih baik ketimbang sebelumnya itulah bagaimana kondisi di saat para tokoh besar di Korea menganggap bahwa Megawati dan bukilik seperti Megawati memiliki kekuatan tertentu dimana para penggemar cukup meremehkan mereka berdua I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life, do what you want So fight